Titipan besar bahwa kita harus rukun, kita harus kompak, bisa kerjasama Universal Islam Utama atau biasa disebut dengan Unistama Salatiga merupakan lembaga pendidikan profesi terakreditasi B Lembaga pendidikan profesi Unistama sendiri mempunyai dua kampus yang pertama berada di Jalan Pramuka nomor 17 Kota Salatiga dan yang kedua berada di Jalan Pondok Joko Tinggir nomor 3 Salatiga yang saat ini masih dalam tahap pengembangan Unistama Salatiga berdiri pada tahun 2012 yang memiliki visi menjadi institusi yang unggul dalam pendidikan dan pelatihan serta berakhlak mulia di Indonesia dan moto dari Unistama sendiri adalah terbuka untuk semua membantu sesama saat ini Unistama telah meluluskan ribuan alumni dan menempatkan kerja di berbagai perusahaan dan instansi baik dalam negeri maupun luar negeri Unistama Salatiga membuka berbagai program dan jurusan yaitu program studi satu tahun atau di satu dengan jurusan di satu keperawatan, di satu administrasi, di satu tata pesanah, dan di satu informatika di satu keperawatan bertujuan untuk mencetak tenaga perawat yang himanis, ramah, supel dalam melakukan tindakan kerja pada layanan kesehatan di satu administrasi bertujuan untuk mencetak tenaga administrasi yang dapat menguasai dan juga menghasilkan lulusan yang menguasai ilmu informatika dalam memberikan kontribusi bagi masyarakat segera daftar di Unistama Salatiga biaya murah kerja pun dapat meski masuk dalam koalisi pemerintah saat ini Partai Nasdaq mengonfirmasi tidak diundang dalam kegiatan Jokowi dan Ketua Umum Partai di Istana Selasa Malam terkait dengan koalisi besar koalisi besar seperti apa Pak? ya ini kan udah besar mau lebih besar lagi kemana? Partai Nasdaq menjadi satu-satunya partai yang tidak mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi alasannya teman-teman udah tau kali ya ini pertemuan yang dirancang oleh beberapa Ketua Umum Part Pol dan tentu atas justru Pak Presiden kan itu yang diundang udah tau Soeharto Raja Jawa yang sadis ini lebih sadis lagi dalam tanda kutip bahwa dia bisa menaklukkan musuh-musuh politiknya tanpa punya tukang pukul ada juga yang menyatakan betapa bodohnya Nasdem betapa bodohnya Nasdem menempatkan calon Presiden yang tidak populer tapi itulah Nasdem sekali layar terkembang surut kita berpandang Bu Mega dalam memutuskan betul lu tenang dan tidak gurusak-gurusuh seperti yang lain-lainnya dan tidak gurusak-gurusuh seperti yang lain-lainnya Tentu saja saya bisa memahami bahwa yang dideklarasikan oleh Pak Tenasdem itu tidak yakin bersedia melanjutkan apa yang sudah diletakkan oleh Pak Joko bahwa Indonesia benar-benar punya potensi benar-benar untuk menjadi negara maju sekarang ekonomi kita sudah ke-16 ya terbesar dan diperkirakan kita sangat mungkin bisa menjadi ke-4 terbesar di dunia ini kita gak boleh terlewatkan kalau kita terlewatkan untuk mendapatkan bonus demografi itu maka kemungkinan nanti lewat kesempatan itu Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali mempertanyakan soal apa yang salah dengan bakal Capres Anies Baswedan sehingga Nasdem tak diajak ke pertemuan Ketua Umum Partai Politik dengan Presiden Joko Widodo pada malam kemari sebenarnya yang saya tahu Pak Joko itu agak kecewa kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua Bisa cuma Presiden menyatakan cabutlah itu janganlah itu Capresnya Nasdem main ceritanya tapi kan kita belum dengar dari Presiden begitu kalau saya ditanya, kalau gak ditanya, saya diem-diam aja kalau ditanya, saya jawab kalau saya setuju, saya ngomong setuju kalau enggak ya, enggak Nasdem tidak hadir saya membayangkan ini membicarakan soal kemungkinan poros sekolah itu besar tanpa Nasdem di 2024 yang jelas-jelas ingin pisah jalan kan itu saja jalan ceritanya lagi, Nasdem tak masuk dalam daftar undangan silaturahni lembaran istana dalam acara yang digelar pada minggu 2 April itu PAN tidak mengundang Nasdem yang juga sebagai koalisi pemerintah mau dikirim, wah itu bagus kalau gak dikirim, mungkin kena kesibukan saya bilang, sebenarnya yang saya tahu Pak Jokowi itu agak kecewa kenapa Pak SP tidak setia pada komitmen kalian berdua kalau setuju, setuju mantap gitu kalau saya ditanya, saya jawab kalau saya setuju, saya ngomong setuju kalau enggak ya, enggak Jokowi beli itu permainan, gitu loh yaudah, itu style daripada Jokowi lagi-lagi, Partai Nasdem tidak diundang dalam pertemuan Partai Politik Koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dua kali, Nasdem tidak diajak Ketua Umum Parpol Koalisi Jokowi menjelang Belpres 2024 Pertama kali Nasdem tidak diundang dalam pertemuan Jokowi saat PAN menggelar acara Selaturahmi Ramadhan yang menghadirkan Presiden Jokowi beserta ketum-ketum parpol Koalisi Pemerintah Kemudian Presiden Jokowi Dodo menggelar pertemuan dengan para ketum parpol yang tergabung dalam Koalisi Partai Pendukung Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin di Istana Merdeka Jakarta 2 Mei Namun dari tujuh partai yang tergabung dalam Koalisi Pendukung Pemerintah Ketua Umum Nasdem Surya Paloh tidak diundang Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Ahmad Beidowi selalu dihubungi di Jakarta selasa 2 Mei mengatakan berdasarkan informasi yang ia terima Ada enam partai politik yang mendapatkan undangan dari Presiden Jokowi Dodo dalam rangka Selaturahmi Lebarat Pak Mardiono pelaksana tugas Ketua Umum P3 Mardiono hadir Nah, kalau enam parpol yang mendapatkan undangan berarti ada satu parpol koalisi yang tidak mendapat undangan Ujar Beidowi Sebagaimana diketahui Koalisi Pemerintahan Presiden Jokowi Dodo Ma'ruf Amin terdiri dari tujuh parpol meliputi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP Partai Kulkar, Partai Gerindra, Partai Nasdem, Partai Kebangkitan Bangsa atau PKB Partai Amanat Nasional atau PAN dan P3 Ketua DPP Nasdem Willy Aditya mengakui bahwa salah satu parpol yang tidak diundang adalah partainya Belum ada undangan sejauh ini Ujarnya Saat ditanya di mana keberadaan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh saat ini Willy pun mengungkapkan bahwa Surya Paloh tengah berada di luar negeri Namun ia enggan mengungkapkan di mana lokasi Surya Paloh berada dan dalam agenda apa Surya Paloh berpergian ke sana Jadi PSP memang masih di LN Ujarnya Diketahui saat ini Surya Paloh telah membawa Nasdem mengusung mantan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sebagai bakal capres Pilpres 2024 Posisi politik itu membuat relasi Paloh dan Nasdem dengan Presiden Jokowi dikabarkan merenggak Ada pun Surya Paloh terakhir terlihat di publik saat partainya menggelar acara buka puasa bersama mitra koalisinya di Koalisi Perubahan untuk Persatuan atau KPP Yakni Demokrat dan Partai Kadilan Sejahtera atau PKS dan bakal capres yang diusung KPP Anies Baswedan di Nasdem Tower Jakarta 25 Maret Begitu pula saat momentum lebaran yang diundang elit partai untuk saling berkunjung sekaligus membicarakan soal Pilpres 2024 Ia tak terlihat Ketua Majelis Pertemuan Partai Persatuan Pembangunan atau P3 Roma Hurmuzi atau Romi Mengatakan Surya Paloh tidak ikut ke dalam pertemuan antara ketumpar polo koalisi pemerintah dengan Jokowi Romi menyebut pertemuan itu tidak diikuti oleh Nasdem Betul, seluruh ketua umum koalisi pemerintahan Kecuali Nasdem, rencananya bertemu Pak Jokowi malam ini di istana Uca Romi saat dimintai konfirmasi Romi menegaskan Surya Paloh memang tidak diundang ke dalam pertemuan dengan Presiden Jokowi Terlebih, Surya Paloh sedang berada di luar negeri Romi mengatakan Surya Paloh tidak diajak karena sudah mendukung eks-gubernur RKI Jakarta Anies Baswedan menjadi calon Presiden Pemilu 2024 Adapun Anies diusung menjadi capres oleh koalisi perubahan untuk persatuan yang diisi Nasdem Demokrat serta PKS Ini Nasdem kan sudah memutuskan sekatnya mengusung ABW Uca Romi Romi mengatakan pertemuan dengan Jokowi itu berkaitan dengan rencana formasi politik ke depan Sehingga Surya Paloh yang telah mendukung Anies tidak diundang bertemu dengan Jokowi Untuk membela capres ya, Wakil Ketua Umum Partai Nasdem Ahmad Ali pun mempertanyakan apa yang salah dengan mendukung Anies Baswedan Sehingga Nasdem tidak diajak ke pertemuan ketumpar pol polisi pemerintahan dengan Jokowi Ali bingung alasan mereka tidak mengundang Nasdem yang telah mengusung Anies bersama Demokrat dan PKS Namun dia mengatakan Nasdem tidak diundang karena Anies hanya penafsiran Romi saja Pertanyaan saya, memang Anies ini kenapa? Apa masalah bagi mereka tentang Nasdem untuk mengusung Anies? Ujar Ali Ali menjelaskan Anies merupakan putra Indonesia dan salah satu karir terbaik yang dimiliki oleh bangsa Selain itu, kata dia Anies memenuhi syarat untuk sebagai capres Seperti yang diketahui bersama para ketumpar pol yang tampak hadir ada Megawati PLT Ketum P3 Mohamad Mardiono Ketua Umum Kulkar Erlangga Hartarto Ketua Umum Pansul Gifli Hasan Ketua Umum PKB Mohamin Iskandar Dan Ketua Umum Gerindra Brabowo Subianto Megawati tampak keluar dari pintu masuk samping masjid Baitur Rahim Dekat Jalan Medan Merdeka Utara Menggunakan mobil SUV hitam BRI-42 Megawati keluar sekitar pukul 21.00 lebih 36 menit waktu Indonesia Barat Megawati hanya melambatkan tangan begitu keluar dari istana Presiden kelima Indonesia tersebut melemparkan senyum dari dalam mobil Tanpa berkomentar sepatah kata Puan Sejumlah ketumpar pol pun tampak telah hadir di istana kepresidenan Jakarta Para ketumpar pol masuk dalam istana melalui pintu Bali sebelah masjid Baitur Rahman Melalui pintu Bali sebelah masjid Baitur Rahim Istana Pintu masuk tersebut merupakan pintu masuk VIP tamu presiden Sejumlah ketumpar pol tampak setelah masuk ke dalam istana Mereka hadir di dalam rentan waktu berdekatan yakni 18 lebih 32 menit waktu Indonesia Barat Hingga 18 lebih 46 menit waktu Indonesia Barat Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!